Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di Mia Ilham channel kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara mengetahui penyusup atau mungkin yang sudah membobol jaringan wifi kita dengan melihatnya dari router langsung oke, untuk video selengkapnya silahkan tonton video ini sampai habis let's check it out selamat menikmati yang pertama kita masuk ke google chrome kemudian kita masukkan alamat loginnya kalau tenda N301 itu 192.168.0.1 terus kita masukkan password loginnya nah, kalau di tenda N301 itu sangat mudah sekali karena disini kan ada internet connection status yang paling atas yang kedua online device dan real time speed nah, seperti itu nah, kalau yang ini nih di tenda N301 itu tinggal pilih saja nih online device-nya tinggal klik berarti kan ada dua yang online ada tuh android E50D dan sebagainya itu ya ada juga OPPO A15 kalau kita katakan seumpama kita nyebar wifi lagi katakan sebar wifi atau mungkin ada wifi yang yang nebeng ke kita dengan dengan bayar katakan 5 ribu per hari atau 2 ribu per hari lah katakan itu ya itu terus di beberapa perangkat itu ternyata ada yang belum bayar ini sebagai contoh saya kasih nama ini ya ini kan bisa dikasih nama kalau tanda tuh ini contohnya contoh HP1 katakan HP1 nah, yang kedua ini saya kasih contoh HP2 HP2 berarti kita tahu kan siapa oh, si HP1 itu yang gunakan si A itu HP2 yang gunakan si B terus disini ada katakan 10 perangkat sedangkan kita baru menerima uang dari 9 perangkat itu katakan berarti kan 1 tidak bayar alias jebal wifi dia karena sudah tahu passwordnya dengan mode biasanya sih biasanya kalau apa namanya kalau HP Xiaomi itu bisa bisa apa ya bisa berbagi sandi kalau Xiaomi cara mengatasi adalah tinggal pilih aja nih ini internet akses yang sebelah sini yang dibawahnya lokal internet akses ada warna hijau tinggal geser saja otomatis wifi di sisi sana di sisi HP yang yang jebol itu itu otomatis internet akan mati data akan mati dan walaupun dia sudah terkonek dengan wifi kita tapi data itu tidak akan masuk ke HPnya dia seperti itu untuk memulihkannya untuk memulihkannya lagi ini kan ada 2 nih oh ini sebentar ini blok kita blok ya kita blok ya terus kita pilih ok otomatis ini kan statusnya tinggal 1 yang terkoneksi tuh ya kan nah untuk memulihkan kembali ketika orang yang apa namanya orang yang punya perangkat pengen wifian lagi ya tinggal pilih saja nih garis atas pojok sebelah kanan itu pilih administration untuk memulihkannya lagi ya dari blok tadi memulihkannya lagi pilih sebentar sebentar mana itu ya sebentar oh bukan bukan pilih advance nah ini kan ini kan ada blacklist blacklist mark address disini kan ada ada macam-macam blacklist mark address itu 3e70907 d3e cd kalau pengen apa namanya mengembalikan posisi semula supaya hp yang tadi bisa internetan tinggal pilih saja ini operationnya ada plus ada min tinggal pilih min saja ok kalau sudah min pilih ok nah lanjut status coba dikoneksikan sekarang saya koneksikan dulu ini sebagai contoh hp yang satunya kan tadi saya koneksikan menggunakan wifi yang lain karena sudah terbrokir di tenda ini coba saya masukkan lagi otomatis dia akan terhubung lagi itu oppo a15 seperti itu itu cara mudahnya untuk mengetahui ada beberapa penyusup yang masuk ke wifi kita nah kalau di settingan di toto link itu toto link itu kalau tidak salah tidak ada menu blokir seperti tenda tidak ada menu blokir seperti ini tapi di toto link itu menggunakan apa namanya lebih enaknya kita memperhatikan satu persatu perangkat yang terhubung dari MAC address bisa juga dari IP bisa juga nama HP nya seperti itu kalau lebih dari yang kita terima dari yang dibayarkan itu berarti kan eh salah lebih dari orang yang yang terkoneksi dari yang kita terima uang sama orang yang bayar itu pasti ada penyusupnya seperti itu cara apa namanya cara mencegah supaya wifi tidak gampang di jebol yang jelas router itu wajib dikasih password wajib diberi password karena kalau tidak dikasih password otomatis orang lain bisa gonta ganti password di router kita secara mandiri seperti itu oke sekian dari saya kalau ada pertanyaan silahkan komen di bawah kalau kalian suka silahkan like dan bagikan ke teman kalian siapa tahu teman kalian juga butuh oke sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati